Pada video kali ini, kita akan bahas artis-artis Indonesia yang berpindah keyakinan menjadi seorang muslim atau yang biasa kita sebut mu'alaf. Pertama, Deddy Korbuzer. Deddy Korbuzer mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai penanda dirinya mu'alaf pada Jum'at tanggal 21 Juni tahun 2019. Saya masuk agama Islam tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memaksa, tidak karena suatu tujuan apapun itu, kata Deddy Korbuzer di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Pembawa acara hitam putih itu mengaku memeluk Islam murni karena pilihan pribadi. Dia merasa mendapat hidayah setelah mempelajari ajaran tentang menjadi pribadi yang lebih baik. Kedua, Roger Danuarta. Aktor Roger Danuarta, kekasih artis Chud Meriska, kembali menyita perhatian penggemarnya saat menjalani puasa pertama di bulan Ramadan 2019 setelah ia menjadi mu'alaf. Roger Danuarta mengaku, keinginan pindah agama sudah lama ada di dalam dirinya. Kalau yang saya rasakan, saya ada keinginan untuk pindah menjadi seorang muslim itu, sebenarnya sudah lama, ucap Roger. Untungnya orang tuanya sangat mendukung keputusan Roger, bahkan menanyakan tentang kesiapannya sebelum berpindah keyakinan. Ketiga, Ujung Opa. Ujung Opa merupakan seorang YouTuber asal Korea Selatan. Ia dikenal karena kelancarannya dalam berbicara bahasa Indonesia. Namanya semakin menjulang sejak tampil dalam YouTube channel Raditya Dika yang berjudul Orang Korea Masuk Islam. Ujung Opa mengaku bahwa pengalamannya di Indonesia membuatnya akrab dengan agama Islam, seperti mendengar azan maupun solawat. Kalau dengar solawat aku merasa tenang, bahagia, enggak tahu alasannya kenapa, ucapnya. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari kami.